Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta Sinetron Saleha Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Ya seperti biasa Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita Sinetron Saleha yang tentunya semakin hari Semakin seru semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di Sinetron Saleha Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Akan ada sosok karakter baru lagi Setelah Isabella akhirnya berhenti dari Sinetron Saleha Karakter baru yang akan hadir di Sinetron Saleha adalah seorang laki-laki Dan dia berprofesi sebagai seorang dokter Nah kira-kira siapakah karakter baru yang akan mengisi dan mewarnai alur cerita Sinetron Saleha ke depannya Tonton video ini sampai dengan selesai Ya seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam dunia seni peran ada karakter yang pergi dan juga ada karakter yang datang Karakter yang datang dan pergi ini sebenarnya hanya menambah alur cerita dan mewarnai alur yang sedang terjadi dalam kehidupan pemeran utamanya Di Sinetron Saleha kali ini Salah satu karakter terbaik di Sinetron ini telah hadir Yaitu Isabella yang dinyatakan meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan maut Yang disebabkan oleh Rianti meninggalnya Isabella ini membuat luka semua orang ya Karena memang Isabella adalah orang yang sangat baik sehingga orang-orang yang sangat menyayangi Isabella terluka parah karena hal itu Mereka benar-benar hancur dan sedih kehilangan sosok Isabella Namun kali ini Mimin sudah mendapatkan bocoran akan adanya sebuah karakter baru yaitu bernama Marco Marco adalah diperankan oleh Jihad Al-Furqan Ya dimana Jihad Al-Furqan adalah salah satu artis mendatang terbaru yang cukup tampan dan pastinya memiliki banyak sekali penggemar Di sini nantinya Marco akan berprofesi sebagai seorang dokter Meski masih belum jelas nantinya ke depannya mau bagaimana Namun setidaknya kita bisa melihat jika ada sosok pemeran baru dokter di dalam sebuah sinetron saleha Pasti ini akan sangat berpengaruh terhadap alur cerita sinetron saleha Apalagi nantinya saleha pasti akan semakin sering untuk ke rumah sakit Karena ketika nantinya dokter Marco ini bisa masuk dalam kehidupan saleha dan juga nando Pasti mereka juga akan saling kenal Dan mungkin saja nantinya dokter ini akan membantu saleha dalam berbagai macam hal Jihad Al-Furqan ini memang belum terlalu terkenal luas sinetron SCTV Karena memang setahu Mimin jihad ini baru membintangi satu sinetron di SCTV yaitu sinetron Bidadari Surga Di sana jihad berperan sebagai Dimas yang sangat mencintai Namun Mimin juga tidak terlalu mengikuti alur dari cerita sinetron Bidadari Surga Sehingga Mimin tidak tahu bagaimana ending kisah cinta kita Kia dan juga Dimas Namun Mimin bisa pastikan bahwa di sinetron saleha Kali ini jihad akan memiliki peran yang cukup bagus dan mungkin penting untuk saleha Dan juga nando ke depannya Nah sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar kalian semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron saleha Mimin juga menyarankan agar kalian semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Apalagi saat ini kondisi saleha dan juga yang sedang tidak baik-baik saja Setelah saleha mendapatkan donor mata dari Isabella masalah baru justru Malah muncul dimana nando malah selalu melihat Isabella ketika nando melihatnya saleha Hal tentunya masih membuat nando benar-benar bingung Bahkan nando benar-benar tidak habis pikir mengapa dirinya bisa merasakan seperti itu Padahal nando sudah berjanji kepada saleha bahwa ketika nanti saleha membuka matanya Nando akan tetap menganggap saleha sebagai istrinya dan bukan orang lain Namun ternyata apa yang nando lihat kali ini membuktikan bahwa pengaruh dari mata Isabella ini Benar-benar sangat mengganggu bagi nando Sebenarnya nanti dokter Marco ini bisa memberi pemahaman kepada saleha dan kepada nando Agar mereka bisa lebih tenang dan lebih terbiasa untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini Akhir nantinya kedepannya nando dan juga saleha juga terbiasa dan tidak lagi canggung Karena kita tidak bisa membayangkan ketika nanti nando dan juga saleha sedang bersmesra-mesraan Dan melakukan kewajiban mereka tiba-tiba nando menatap wajah atau menatap mata saleha Lalu kemudian berubah menjadi Isabella tentunya ini akan sangat menyakitkan bagi saleha Jika saleha belum bisa menerima dan juga memahami situasi ini Wah 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 jadi makin gak sabar untuk menyaksikan acting Dari memukau dari jihad al-furkan yang tentunya yang sangat-sangat ditunggu terutama para ciwi-ciwi Ini yang biasanya suka yang ganteng-ganteng dan semoga saja memang karakter dokter Marco ini Memiliki karakter yang baik dan selalu membantu saleha dan juga nando seperti Dani dan juga Isabella Nah makin seru kan makin gerget Ini jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron saleha Yang akan tayang setiap hari pukul 18 lewat 20 hanya di SCTV Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi sepertaranku dari cerita sinetron saleha Mimin juga mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua Yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Abil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah 50 belaka Bila ada kesalahan Mimin memaaf Mimin pamit untuk diri Terima kasih